ya halo guys ketemu lagi kali ini gua akan coba mengisi freon AC mobil ya bahan-bahannya yaitu freon 134a kebanyakan freon AC mobil itu pakainya R134a ya sama seperti freon kulkas kemudian disini ada can tabnya untuk keran si freonnya kemudian persiapkan juga disini ada quick coupler buat sambungin ke pipa AC mobilnya kemudian manifold pastinya disini gua manifoldnya cuman satu ya bukan double cuman low pressure doang eh disini siapin juga eh selangnya juga yang pertama-tama harus dipersiapkan adalah kalengnya dulu kaleng freonnya dipasang keran freon ya Oke kerannya akhirnya dipasang dulu ke kaleng freon Iya seperti ini nih kalau bisa nggak usah dikencangin dulu ya karena dia akan mentok dengan jarumnya kalau dipentokin tutup begini Hai nah ini kan masih tertutup ya kaleng kalau freonnya maka nggak akan bisa di-screw nah jadi nggak papa dibuka dulu si apa namanya kerannya dibuka dulu nggak masalah ketika dipasang dia nggak akan bocor si kalengnya karena kan belum terlubangi oleh jarum ya oke kita jauh pasang seperti ini ya ya pasang sampai kenceng ya kalau sudah yakin kenceng dikencangin lagi ini ya kunciannya ringnya kemudian kita tutup untuk melubangi kaleng tadi nah setelah itu kita coba tes sudah terlubangi apa belum ya kita buka ada suara nah oke ini udah sudah terlubangi udah bagus kita tutup lagi ya freon sudah siap kemudian selang kita pasang dulu ke manifold nya untuk yang bagian tengah itu ke AC AC mobilnya untuk yang bagian samping itu ke freon ya masanya terserah yang mana dulu ini ini gua pasang yang bawah dulu ya untuk terhubung ke AC mobilnya ke pipa AC mobilnya ini yang bengkok gua biasanya taruhnya di yang akhir yang lurusnya gua taruh di manifold nah pipanya kan ada yang bengkok ada yang enggak ya Coba dicek punya temen-temen ini bengkok berarti sisi satunya untuk dipasang di sini ya seperti ini Oke make sure udah kenceng jangan sampai bocor ada bocoran Oke sudah terpasang seperti ini kemudian yang kuning itu dipasang ke freon iya pastikan kenceng juga biar tidak ada kebocoran dan sisi bukan sisi dan selang satunya dipasang dengan quick coupler ya ini belum kenceng nih agak sulit ya Hai coba buka bocor enggak dan tidak ada suara kayak gitu ya berarti aman tutup lagi sudah lalu sekarang quick couplernya karena ini gua cuman punya satu manifoldnya yang low pressure pressure makanya gua pakai yang biru yang biru itu low pressure yang merah itu high pressure ya pasang di sini Hai tutupnya jangan lupa dibuka dulu ya masukin seperti ini ya ini udah siap tinggal dipasang ke mobil ya ke AC mobil nanti seperti ini sebentar gua lepas dulu kameranya untuk lebih jelasnya ya yang merah terhubung dengan quick coupler menu cuman manifold yang kuning terhubung dengan freon Oke ini udah siap Hai nah diperhatikan lagi di sini kalau kita lihat ada dua ya yang besar pipa yang besar itu low pressure pipa yang lebih kecil itu high pressure jangan salah ya jangan salah ya jangan salah memasang manifoldnya kita buka dulu ditutupnya juga ada tulisannya setelah biasanya ya L L itu low dan high itu high saya ya jangan sampai kebalik oke kemudian kita pasang dan sebelum kita melakukan pengisian kita make sure dulu kelihatan gini ya biasanya penjelasan freon yang dipakai di mobil itu ada stikernya entah itu di cupnya atau di pipanya di sini nih kalau sudah make sure sama R134 dan betul baru kita proses pengisian Oke kita pasang dulu quick couplernya ya ditekan aja sampai klik gitu terus jangan sampai ada bunyi kebocoran nah ini udah sip sudah terpasang dengan baik kemudian Nyalakan mesin ya Nyalakan mesin ya sebentar Nyalakan mesin dulu Nyalakan mesin kemudian Nyalakan AC nya nanti terlihat pressure aslinya ya nah pressure nya ini cuman dikit doang nggak gede-gede 20 sampai 35 PSI PSI nggak gede-gede banget nah ini kita lihat dia cuman sekitar 15 PSI jadi kita coba tambah ya di video ini gua cuman tutorial atau sharing bagaimana cara mengisi freon ya kalau lebih dari itu misalkan ada kebocoran itu gua nggak sanggup karena ngebongkarnya nulus runya susah kalau mobil ya oke dilanjut persiapan pengisian ya ke oke biar kelihatan di kamera jarumnya yang pertama-tama dibuka adalah keran yang di manifold buka sampai penuh kemudian jungkir balikan kaleng sebelum sembari kita buka kalengnya kita lihat dia naik apa nggak kalau lihat di stiker mobilnya ya AC nya dia butuh 0,4 kg sekitar 400 gram ini kalengnya 390 gram ya kita buka sampai bunyi ekstra vennya mati kita kita ini apa tutup langsung si kalengnya patokannya 2 kita tunggu sampai ekstra ven mati atau kita lihat meteran di manifoldnya menunjukkan angka 20 sampai 35 PSI ya itu udah naik tuh sekitar 30an PSI gue tambahin lagi ya karena ekstra vennya belum mati gue kasih 35 aja ya 35 PSI maksimalnya itu 40 PSI oke goyang-goyang juga kalengnya biar semuanya masuk nah ini ekstra vennya udah mati dan dia standby di berapa itu 35 ya oke sip kalau ekstra ven nyala dia di 20 PSI kalau ekstra ven mati dia di 35 PSI oke oke ini gue rasa udah berhasil ya dan langsung tes si ruangan mobilnya ruangan kabel mobilnya dan langsung kerasa adem untuk make sure lagi kita buka ini kalengnya gue rasa udah abis ya isinya menurut gue back sure lagi aja deh ya udah abis gak ada isinya kalengnya oke ini sudah berhasil dan kalau nanti gak dingin lagi dalam beberapa hari berarti gue harus bawa ke bengkel AC khusus mobil ya supaya untuk ngecek kebocoran ya ini summary nya sebelum dan sesudah sebelumnya 15 PSI dan sesudahnya 35 PSI oke thank you for watching terimakasih udah nonton jangan lupa like share komen dan subscribe nya thank you ya bye bye see you